Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube saya, Yasin Amjandi Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang tulisim pentua sebaris atau juga disebut sebagai sonetan Baiklah, selamat videonya Soneta atau sonet adalah salah satu bentuk kesusahaan yang muncul ke awal abad ke-13 di Italia Soneta berasal dari bahasa latinnya itu sonare yang artinya suara Pada fungsi soneta ini, fungsi sonanya berbentuk seklima-lima yang sudah mutlak dan membuat fakturnya jelas Oleh sebab itu, soneta ini diartikan sebagai fungsi yang bersuara Soneta adalah fungsi 14 baris dengan seklima-lima yang tepat Pola soneta hampir sama dengan syair Soneta juga hampir sama dengan desayat, legenda, dan lain sebagainya Karena soneta berisikan sebuah cerita Pada baris ke-14, cerita yang dibuat harus segera diselesaikan Jika cerita belum ditamatkan, maka perlu penambahan cerita yang disebut dengan koda Pola baik pada fungsi soneta adalah 4-4-3-3 Dua baik pertama termasuk pada kuatran, dan dua baik terakhir termasuk pada kina Berikut contoh soneta Yang berbentuk gembala oleh Muhammad Yamin Perasaan siapa tak akan malah, melihat anak bata rindu jendang Seorang saja di tengah padang, tiada bertajuh bukal selapa Menginilah nasib anak gembala, terteduh di bawah kayu nadikna Semenjak tadi meninggalkan kandang, pulang ke rumah disinjata Jauh sedikit sesayat, sampai tertengar oleh pembunyai sarunai Melakukan alat memoleh kermas Wahai gembala di secara hijau, meninggalkan puput menurutku kerbau Maulah aku menurutkan kau Contoh soneta, entah sampai kapan, karya seperti Joko dan Mamu Entah sejak kapan kita bubuk di antara frasa-fasa bunga Di kain rentang yang merubang-lubang Di kanjeng jalan raya itu, kita berhimpitan Di antara kata-kata kasar yang mendasak-desak Di kain rentang yang ditiung angin Yang diikat di antara batang pohon dan tiang listrik itu Kita tergencet di soa-soa Huruf-huruf kaki yang tindik-menindik Di kain rentang yang menuntai di perompatan jalan Yang tampak lalu limpes itu Selalu sejak lama rupanya kita suka membayangkan diri Kita menjelmakain rentang komol koyak-moyak itu Sebisanya bertahan terhadap hujan, angin, panas, dan dingin Yang dari saya tetap pembahasan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!